Intro Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama. Sebanyak 14.000 liter minyak goreng didistribusikan di wilayah kecamatan Samboja. Pembagian melalui perwakilan kelurahan dan RT ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan warga menjelang bulan suci Ramadan. Sebanyak 14.000 liter minyak goreng tiba di kecamatan Samboja kemarin. Untuk selanjutnya akan disalurkan kepada warga setempat. Melalui perwakilan kelurahan dengan membawahi sejumlah RT, minyak goreng ini dibagikan sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang membutuhkan. Menggunakan jeriken yang sebelumnya telah dipersiapkan. Minyak goreng curah ini dijual dengan harga 14.000 rupiah per liter. Kegiatan yang didukung oleh perusahaan ini juga sebagai upaya meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Terutama masih tingginya harga minyak goreng di pasaran. Bahkan di sebagian wilayah masih terjadi kelangkaan. Sementara itu kegiatan ini juga dikawal oleh pihak keamanan TNI Polri agar pendistribusian minyak goreng bisa kondusif. Dengan penyaluran minyak goreng ini diharapkan dapat meringankan dan mencukupi kebutuhan dapur keluarga dalam menyambut bulan suci Ramadan 1.443 Hijriah. Selain itu sidak ke pasar juga dilakukan untuk memantau secara langsung stok dan harga kebutuhan pokok di pasar. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Kantor cabang pembantu Bulog Tanah Gerogot menjamin ketersediaan beberapa komoditi mencukupi selama bulan Ramadan. Meski demikian masyarakat diimbau untuk tidak panik dalam membeli kebutuhan pokok agar tidak terjadi kekosongan stok dan berimbas pada kelangkaan komoditi. Menjelang bulan Ramadan pada umumnya tingkat konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan. Meski demikian Bulog Tanah Gerogot menjamin ketersediaan beberapa komoditi akan cukup selama bulan Ramadan 1.443 Hijriah. Kepala Kantor Cabang Pembantu Bulog Tanah Gerogot Emradi Ansori menegaskan stok di gudang bulog masih mencukupi. Namun masyarakat diimbau tidak membeli secara berlebihan saat ketersediaan sejumlah komoditi masih banyak. Sebab hal itu dapat menyebabkan kekosongan barang dan berimbas pada kelangkaan komoditi. Dalam waktu dekat, Kantor Cabang Pembantu Bulog Tanah Gerogot akan menerima tambahan stok beberapa komoditi seperti beras bulog yang saat ini mencapai 600 ton. Kemudian gula pasir saat ini sebanyak 4,5 ton akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 100 ton. Selain itu tepung terigu sebanyak 2 ton dan daging sapi 6,7 ton. Sementara untuk minyak goreng baru akan tersedia pada minggu pertama bulan April sebanyak 2.400 liter atau sekitar 200 dus. Radi menambahkan pihaknya siap jika ada permintaan untuk melakukan pasar murah atau bazar bahan pokok yang akan disalurkan ke masyarakat. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Saudara bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur mengimbau umat muslim untuk tetap taat protokol kesehatan saat beribadah. Hal ini agar selama bulan suci Ramadan tidak menimbulkan lonjakan kasus COVID-19. Umat muslim di seluruh dunia tidak lama lagi akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Meski bulan suci Ramadan tahun ini masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, namun Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Haiban di laman berita antara Kalti mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dan meyakini mencelang bulan suci Ramadan ibadah di daerah tidak akan menimbulkan lonjakan kasus COVID-19. Meski demikian, bukan berarti masyarakat lalai terhadap protokol kesehatan. Haiban menegaskan, tempat ibadah di Kalimantan Timur harus tetap menjaga protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker. Sebab mengingat kondisi belum sepenuhnya bebas dari COVID-19 dan sholat tidak bercarak lagi. Selain itu, kapasitas jamaah masjid juga sudah tidak dibatasi, namun disesuaikan dengan kemampuan masjid yang diharapkan dapat memakmurkan masjid. Haiban pun mengimbau seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah dengan maksimal, sebab bulan suci Ramadan merupakan momentum dilipat gandakannya semua amal perbuatan baik manusia, bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan. Tim Redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Saudara, demikian info terkini. Pada pagi hari ini, Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadim Wakilirkan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas.